Pemirsa sebanyak 6 WNI dilaporkan hilang di perairan Jepang dekat pulau Senkaku, pulau yang masih menjadi sengketa antara Jepang dan Tiongkok. Hingga kini otoritas Jepang dan Tiongkok masih berupaya mencari keberadaan mereka. Kapal yang ditumpangi ke 6 WNI dan satu warga negara Taiwan dilaporkan terbalik pada minggu sore waktu setempat. Petugas penjaga pantai Jepang menyatakan hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan. Sebelumnya mereka terdeteksi berada di kawasan perairan dekat pulau-pulau kecil kawasan Senkaku. Kapal mereka sebelumnya diketahui tengah berlayar di area utara Senkaku pada minggu siang. Hingga sekitar pukul 13.30 waktu setempat petugas patroli masih bisa mendeteksi keberadaan mereka. Pencarian terutama dilakukan di area bagian utara pulau Senkaku dengan melibatkan petugas patroli dan angkatan laut. Pencarian tidak hanya di area permukaan dan di dalam laut tetapi juga melalui jalur udara menggunakan helikopter. Pencarian terutama weta.